Untuk mengerjakan soal seperti ini, jadi kita persikannya dengan cara pindah ruas, tidak boleh menggali silang. Jadi pindah ruaskan menjadi minus 1 per 2, kita semakan penyebut menjadi 2 per 4, kita persikan menjadi 2x minus 1 per 4 kurang dari 0. Dan ini kita ambil yang di atas saja, 2x minus 1 kurang dari 0, karena penyebutnya sudah aman, 4, dia tidak keterkena syarat. Jadi 2x minus 1 kurang dari 0 berarti 2x kurang dari 1 atau x kurang dari 1 per 2. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.